Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semuanya kelas 6 Bagaimana kabar kalian? Baik Mr. Boner, hari ini akan menjelaskan tentang Rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel Nah, kemarin sudah belajar sebagian rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel Kali ini materinya adalah membuat rumus perkalian, pengurangan, dan pembagian Baik, ada 3 rumus yang kita pelajari Nah, nanti silakan kalian ikuti praktek yang diajarkan Mr. Lalu silakan dipraktekan sendiri melalui aplikasi Microsoft Excel Baik, anak-anak silakan kalian buka Microsoft Excel kalian Lalu kita belajar bersama-sama Baik, Mr. sudah membuka Microsoft Excel, Mr. Nah, di sini ada data yang sudah dituliskan Mr. Boner Nah, kalian kan sudah bisa membuat tabelnya Bisa membuat nomor dan mengetik di dalam tabel Nah, silakan kalian boleh mengikuti cara Mr. ini untuk belajar Nah, lalu Mr. akan review kembali Review sedikit tentang tool-tool yang kemarin sudah dibahas bersama Mr. Sudah dipelajari bersama-sama bersama Mr. dan anak-anak semua Nah, pertama Mr. akan membuat semuanya menjadi tengah Tulisannya menjadi tengah semua atau center Caranya block ini, block ada tabel ini Lalu pilih center di sini ya Ada center text, silakan dibuat center text Nah, setelah itu Mr. mau membuat Kolom di atas menjadi warna kuning Nah, di sini block semua Lalu kita ubah menjadi warna kuning Seperti ini Oke, lalu Mr. ingin Membuat tabelnya menjadi Agak lebar ke bawah Nah, caranya bagaimana Dari sini Satu, dua, sampai angka tujuh Silakan kalian block Lalu tarik Dengan Menggunakan tool yang ada di most itu Yang di bawahnya tujuh Nah, temukan Tanda panah plus seperti ini Silakan ditarik Kira-kira sendiri Kira-kira seberapa Otomatis semua akan berubah Lebar Ya, pertama Kalian isi harga satuan Barang Kalian kan Ini hanya contoh Jadi Mr. membuat contoh seperti ini Mr. mau belanja Makanan yang Mr. sukai Kalian boleh membuatnya Sendiri-sendiri Nama barangnya Roti tawar Di sini harga satuan Roti tawar Harganya satuannya Jadi kalau beli satu Harganya sepuluh ribu Kalau beli dua Dua puluh ribu Lalu bendera Susu bendera Mr. mau memberi harga Tujuh ribu Tujuh ribu Lalu selai Harganya Tiga ribu Atau Lalu mesis Coklat Beli Tiga ribu saja Ah Dua Dua ribu Nah seperti ini Dua ribu Nah roti tawar Di dalam roti tawar itu Dalam plastik ada isi Isinya ada berapa rotinya Roti tawarnya isi Sepuluh Mr. nulis Isinya ada sepuluh Dalam satu Plastik roti tawar Lalu susu benderanya Ini satu Selainya Isinya satu set Jadi tidak usah diisi Tidak apa-apa Mesis pun juga sama Lalu Kalian Buat Jumlahnya Jumlah beli Kalian Berapa Nah Mr. roti tawarnya Mau beli Tiga Susu bendera Mau beli Dua Selai Beli Satu saja Mesis Coklat belinya Lima Sekalian Ya Setelah itu Di sini ada tulisan Total Nah ini Total Ini adalah total Yang dibeli Nanti akan Total yang dibeli Harganya nanti berapa Di sini Dalam satu Tabel Nah caranya Mr. A Silakan kalian buat Rumusnya Seperti ini Langsung di Kolom sini Mr. Besarin Nah total Sama dengan Di sini Diberi sama dengan Lalu Klik pada tulisan Harga satuan ini Roti tawar Pada kolom Dua C Klik Setelah itu Cari Digibot Kalian Shift Dan Tombol Crash Atau X nya Banyak Seperti ini Nanti Biasanya Ada di Tombol Nomor 8 Nah Pencet Shift Lalu Pencet 8 Anda akan Tampil Seperti ini Itu adalah Kode Atau Rumus Perkalian Setelah itu Kalian Klik pada Jumlahnya Jumlahnya 3 Nah Seperti ini Nah Ini adalah Kolom C 2 C 2 Di sini Adalah Kolom E 2 E 2 Seperti ini Harus Seperti itu Ya Setelah itu Kalian Silahkan Pencet Return Atau Enter Nah Totalnya Adalah 30.000 Dalam Pembelian 3 Roti Tawar Setelah itu Mister Akan Membuat Otomatis Ini Nanti Di bawah 30.000 Dia akan Otomatis Hasilnya Dari 7.000 Akan Keluar Secara Otomatis Tidak Usah Membuat Rumus Lagi Silahkan Klik Di sini Tarik Nah Di sini Ada Kotak Kecil Misir akan Tarik Di bawah Nah Ini Otomatis Sudah Terisi Ini Beli Ada Satuannya 7.000 Belinya 2 Totalnya 14.000 Setelah itu Mister akan Menuliskan Total Nah Di sini Silahkan Sama Dengan Lalu Kemarin Rumusnya Apa Sam Oke Sam Setelah itu Klik Pada Kolom F1 Atau 1F Lalu Blok Sampai Kebawah Lalu Pencet Return Atau Enter Nah Ini Adalah Total Belanjanya Totalnya 57.000 Secara Otomatis Setelah itu Mister akan Memberikan Diskon Di sini Diskonnya 10% Jadi Mister itu Beli Ternyata Ada diskon Dari Supermarket Diskonnya Ada 10% Mister Nulis Sendiri Di Excelnya Mister Nah Setelah itu Klik Di sini Sama Lalu Pencet Sama Dengan Setelah itu Pencet Total Di sini Ya Total Di sini Lalu Kalian Ketikan Kali Seperti Ini Ya Setelah itu Kalian Tulis 0,1 10% 0,1 Setelah itu Pencet Enter Nah Diskonnya 5.700 Ya Diskonnya 5.700 Betul ya Nah Mister Setelah itu Membuat Pengurangannya Jadi Total Total Seluruhnya Seperti ini Total Seluruhnya Yang Harus Dibayar Mister Sama Dengan Ini Pencet Pada Kolom F6 Lalu Pencet Cari Tombol Min Atau Strip Nah Seperti ini Di keyboard Kalian Setelah itu Pencet Pada Kolom Diskon Lalu Enter Oke Seperti ini Nah Jadi Total Keseluruhannya Setelah Didiskon Ternyata Mister Hanya Membayar 51.300 Baik Lalu Kita Menuju Ke Rumus Pembagian Nah Disini Ada Soal Kecil Roti Tawar Dibagi Menjadi Dua Untuk Adik Jadi Mister Mau Membagi Roti Tawarnya Untuk Adiknya Mister Adiknya Mister Ada Satu Nah Jadi kan Mister Sama Adik Jadi Dua Harus Dibagi Dua Oke Lalu Disini Ada Isi Mister Mau Membagi Roti Tawarnya Disini Ada Isinya Ada Sepuluh Nah Disini Silahkan Pencet Pada Kolom M2 Sama Dengan Pencet Mana Isi Sepuluh Lalu Kalian Cari Tombol Crash Maaf Cari Tombol Garis 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 Bukan Crash Tapi Garis Miring Nah Ini Seperti Ini Di keyboard Kalian Setelah Itu Pencet Angka 2 Karena Dibagi 2 Jadi Pencet Angka 2 Nah Rumusnya Seperti Ini Silahkan Pencet Return Atau Enter Hasilnya 5 Jadi Mister Harus Membagi Roti Tawarnya Menjadi 5 5 Oke Itu Jika 1 Roti Tawar Nah Disini Ada Roti Tawarnya 3 Nah Ada 3 Jadi Rumusnya Kita Hapus Yang Tadi Mister Akan Membuatkan Rumus Lagi Sama Dengan Isinya Ada 10 Lalu Kalian Pencet Kali Shift Pencet X Atau Kali Pada Tombol Nomor 8 Di keyboard Kalian Biasanya Nomor 8 Setelah Itu Klik Jumlah Jumlahnya Ada Berapa 3 Klik Jumlah 3 Nah Jangan Lupa Dikasih Buka Kurung Dan Tutup Kurung Sini Di depan Sini Buka Kurung Tutup Kurung Oke Setelah Itu Silahkan Pencet Garis Miring Seperti Tadi Garis Miring Nah Seperti Ini Dibagi 2 Nah Dibagi 2 Lalu Pencet Enter Atau Return Pada Keyboard Kalian Nah Ternyata Totalnya Ada 15 Yang Harus Dibagi Jadi Rotetawarnya Jumlahnya Ada 30 Karena Dikali Dengan 10 Jumlah Isinya Lalu Dibagi Menjadi 2 Untuk Adiknya Mister Atau Adik Kalian Jadi 15 Anak Anak Kesumwanya Itu Tadi Adalah Penjelasan Yang Disampaikan Oleh Mister Bunar Pada Materi Pertemuan Yang Keenam Yaitu Adalah Membuat Rumus Perkalian Pengurangan Dan Rumus Pembagian Pada Microsoft Excel Baik Anak 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 Semuanya Semoga Kalian Memahami Yang Sudah Diajarkan Mister Bunar Silahkan Kalian Belajar Di Rumah Sendiri Mister Akan Memberikan Tugas Sedikit Untuk Mengasah Skill Kalian Agar Kalian Lebih Pintar Untuk Belajar Microsoft Excel Baik Sekitu Dulu Dari Mister Bunar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pclink Pclink Sele Pclink Terima kasih.